Paket Terima paket guys Udah mau menjelang akhir tahun 2020 Artinya udah mau tahun 2021 Udah mau akhir tahun 2020 Kok masih beli iPhone 6s bang? Iya gak apa-apa Toh dapetnya udah murah banget iPhone ini aku dapetin di harga Rp 1.400.000 lebih sedikit Artinya gak sampai Rp 1.500.000 Nah ini buktinya ya Biar tidak ada dusta diantara kita Duh Rp 1.50.000 bang Iya setelah cashback jatuhnya di bawah Rp 1.500.000 iPhone 6s HP keluaran tahun 2015 Ini kalian lihat dustnya disini Ya sudah lah Jangan berharap lebih Ini kan cuma dust OEM Stickernya juga nge-print sendiri Isinya Itu dapat HPnya Ya biasa kalau HPnya ada sticker-stickernya Stickernya kayak gini Ini setelah saya lihat-lihat dengan seksama Berhubung dulu juga udah pernah punya 6s Bodinya masih ori Bukan KW ya casingnya Halus mantap Ini ada tempel-tempelan nih Nah ini ada minusnya ya No wifi Artinya wifi-nya tidak bisa Tapi HPnya belum pernah bongkar dan Bener-bener masih mulus 95% mulus Rasa-rasa tombolnya itu ditekan juga Masih ori Masih tactile banget Untuk kelengkapannya sendiri Ya biasa lah Dapat OEM juga Kalau kalian gak mau bilang KW Padahal OEM sama KW itu ya Beda banget Kabel Headset Padahal kemarin tuh tak kira batangan loh Ternyata Dapat semua Sip lah Toh Walaupun juga gak saya pake sih Nah ini kita keletekin dulu Stickernya Biar cakep Dan gak kagok waktu Lihat screennya Oh tulisannya 1,6 juta ya Padahal nyatanya Di harga pricelessnya itu Rp 1,550 Ya Ini bodinya Mulus 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 Tipenya Regionnya LLA Banyak menimbulkan kontroversi LLA Dibenci Tapi dicari Dicari Tapi juga Dibenci Ya kalau pas dapet yang udah refurbish Yang LLA Ya bencana sih Ini berhubung dapet yang ori banget Luar biasa Kapasitasnya betul ya 32GB Itu operatornya Yang terakhir kali dipake Itu sepertinya telkomsel Sehingga muncul Kode Carriernya 41 Kualitas Touchscreennya Masih mantap Masih oke Yuk brightnessnya kita turunin dikit nih Biar Lebih terekam Dengan baik Di kamera Maklum Kameranya cuman pake kamera Samsung yang A11 saja Itu ya Modelnya Kemudian ada nomor serinya Terus biasanya iPhone kayak gini tuh Dengan harga segini Itu biasanya Orang itu kan curiga ya Jangan-jangan bypass bang Kok murah banget Padahal iPhone 6s biasanya Harganya masih 2 juta kecil ya Kecuali yang 16GB Mungkin udah Di bawah 2 juta Ya ini sih mungkin Karena ada minus Wi-Fi nya juga Terus yang Cukup mengejutkan juga Baterai Ternyata Battery health Atau kesehatan Baterai nya itu Masih 100% Wah Pasti biasanya Udah diganti bang Baterai nya Kalau Segitu ya Kalau masih 100% itu Ya Tapi nanti Kita lihat aja ya Kita colok aja ke 3U tools nya Gimana Kualitas Lutscreen nya sendiri Masih mantap Kas iPhone Ya itu sorry Kalau saya ada salah-salah ketik Karena Ngetik di depan kamera itu Ternyata Susah Karena Kehalangan sama Kameranya Yang dipakai untuk merekam Mau dimalumi saja Itu belum Connect sama internet Makanya saya belum Bisa Ngecek Ini salah pencet lagi Harusnya gunakan touch ID Malah Dipencet Jangan Gimana sih Pangpang Dan ini Juga bukan Bypass Kemudian touch ID Sama fingerprint nya Juga masih berfungsi Dengan Sangat baik Ini Kualitas LCD nya Saya zoom Dari dekat Masih Sangat baik Menunjukkan Bahwa LCD nya Betul-betul Masih Original Wah Salah pencet lagi Ganti itu Mau pencet bawahnya Ini ya Touch ID nya Tambah sidik jari Nah Berfungsi Dengan Sangat Baik Tidak ada Rasa-rasa Mendem Seperti iPhone Yang sudah Pernah dibongkar Atau Sudah Refurbish Dan Sukses Menambah Sidik Jari iPhone Yang pakai Sidik jari Gini enak Di masa-masa Susah Kayak gini Yang harus pakai Masker Kemana-mana Nah ini Tak siapin dulu Komputernya Aduh Susah juga Megangin kamera Sama Mau Buka 3U tools Kita Colokin dulu Kabel Datanya Ya Kalau muncul Seperti ini Kita klik Yang bawah Aja Percayai Atau Trust The computer Masukkan Passcode Maka Maka Akan Dibaca Datanya Oleh 3U Tools Bagaimana Hasilnya Data-data Serial Nomor Dan lain Semua Keluar Ya Dan Kemudian Reportnya Duh Kok gak muncul Waduh Jangan-jangan HDC Bang Wah Dadak-dekan Padahal Belum Connect Sama internet Ya Ketipu Semuanya Masih Belum Muncul Juga Gimana Lupa Wi-Fi Belum Dihidupin Ternyata Saudara Tuh Masih Finya Dihidupin Dulu Yuk Kita Buka Lagi Dan Ya Ini Sudah Connect Internet Waduh Rejeki Anak Soleh 100% Berarti Semuanya Terbukti LCD Masih Ori Baterai Masih Ori Belum pernah Diganti Dengan Baterai L100% Lu kok Bisa Bang Ini kan HP Udah 5 tahun Yang Gak Tau Secara Tombol-tombolnya Juga Rasa Pencetannya Itu Bener-bener Masih Kayak Baru Hoki Aja Mungkin unit demo Atau gimana Yang jarang dipake Sehingga Dapet yang Gitu Ini aku Beli casing Kemarin Murah 11.000 Di Tokopedia Juga Lumayan Belakangnya Bisa Naruk Kartu Kalau Mau Ke Bawah Bawah Ke Pergi Ke Supermarket Gak Mau Bawa Bawa Dompet Tinggal Bawa Kartu Saja Nah Ini Aku Update Coba Ke iOS 14 Bisa Enggak Berhubung Kemarin Wifi Ternyata Kan Ini Mati Ya Sudah Mau Coba Lewat Update Lewat iTunes Saja Dan Ternyata Cukup Lama Ya Karena Yang Harus Di Download Itu Kan Sekitar 4,1 Giga Nah Ini Dia Lagi Preparing Untuk Update Software iPhone nya Dan Berhasil Update Ke iOS 14 Terima Ternyata Ternyata Ternyata